Pertama terima mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2023, siap! Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada media lokal dan nasional yang telah meliput dan memberitakan kegiatan UBE, terutama PKK Maba 2023. Dalam jumpa pers usai pembukaan PKK Maba, Widodo melihat peran penting media sebagai mitra kampus dalam membangun citra pendidikan di Indonesia. Selama PKK Maba 2023, media diberi ruang untuk melakukan peliputan dengan koordinasi UBE dan panitia pelaksana. Pada PKK Maba tahun 2023, Widodo menjelaskan bahwa penekanan materi diberikan untuk mengenalkan karakter Brawijaya kepada mahasiswa baru. Karakter tersebut adalah nasionalis, religius, inklusi, keberagaman, dan berwawasan global. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media masa, karena citra UBE itu ada di tangannya rekan-rekan semua. Jadi saya mencari-cari yang sudah membangun citra UBE yang sangat baik, yang saya sangat mengapresiasi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita memulai orientasi mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024, kira-kira begitu. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ada beberapa penekanan, pertama adalah karakter Brawijaya. Jadi orientasi Brawijaya itu memiliki karakter yang namanya karakter Brawijaya. Nanti detail materinya salah Pak Sekretaris Senat yang akan menyampaikan. Tapi intinya bahwa kita ingin membekali adik-adik mahasiswa itu memiliki karakter yang nasionalis, religius, setiap kawan, dan memahami kebindekaan, keberagaman, inklusif, dan juga berwawasan global. Nah itu boleh kira ada di situ.